Trans Studio terbakar, Trans Studio terbakar. Halo, ayo, oleh, oleh, sini, 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 cepat kok. Kebakaran Trans Studio ini membuat pengunjung dan karyawan panik. Api dengan cepat membesar hingga membuat semua orang yang berada di dalam mal berupa yang menyelamatkan diri. Tim pemadam kebakaran pun berjibaku, berupaya memadamkan api agar tak semakin merambat ke lokasi lainnya. Kita tahunya dari, saya lantai satu ya, lantai satu. Bukan, kan lantai UG ya, dari situ. Kondisinya yang kita lihat seperti apa, Pak? Tadi memang sempat evakuasi, itu cuman yang ketinggalan terlalu banyak orang. Jadi yang ketinggalan di belakang, ya keluar di atap. Pasca kebakaran, Tim Sar diterjunkan untuk melakukan penyisiran. Mereka mencari sekaligus memastikan agar tidak ada lagi korban yang tertinggal di dalam gedung. Tim Sar bahkan menerjunkan hingga 120 personil gabungan untuk menyisir tiga lantai gedung Trans Studio Makassar. Seluruh Tim Sar termasuk Damkar karena ini adalah merupakan kebakaran yang terjadi di Mall Trans akibat karena lampu LED yang meleleh sehingga terbakar di tempat itu sehingga menjalar api tersebut ke seluruh ruangan yang terkena kebakaran itu. Dan untuk saat ini seluruh korban telah di evakuasi ke rumah sakit. Ada dua rumah sakit yang di evakuasi. Sejumlah pengunjung berhasil diselamatkan. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga jadi korban kebakaran kali ini.